Intro Arti cinta yang sesungguhnya Kan kau dapat lari diriku Meski aku bukanlah lelaki yang kau inginkan Bukan kata apalagi hati Tubuh jiwa pasti untukmu Yang ku punya sejuta cinta Yang kau membuatmu bahagia Karena ku tahu yang kau butuh hanya cinta Selama jantungku masih berketa Selama itu pula engkau milikku Selamat menikmati Karena ku masih mengalir Sentai tu pasti takkan bahagia Selamat siang 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 Ya halo Gua sekarang lagi di Bali nih Di pantai kuta Gua mau pesen sama lo Minggu-minggu ini gua ga bisa diganggu Long weekend ya Baik Terima kasih ya Selamat siang 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 saya kemarin beli yang kayak gini juga mbak cuman harganya jauh lebih murah belinya dimana? di Australia kalau di Australia beda sama Indonesia dikenakan pajak lagi saya cobain gue ini iya mbak kalau yang lebih bagus dari ini anak kamu kan? aduh sorry banget ya gara-gara sopir aku telah jemput jadinya kamu udah harus nganterin aku pulang it's okay gapapa lagi pulang gak ada ruginya kan nganterin cewek santik jangan kan kenusa dua ke planet Mars aja aku nganterin kalau kamu mau kamu tak paling bisa by the way kayaknya kita jodoh ya maksudnya? iya secara gak langsung kita sering banget dipertemukan kayak apa ya contohnya misalkan Bali sama Guta kalau Bali ya Guta Guta iya Bali bener gak? dan aku liat juga tadi sepertinya kamu suka banget sama yang namanya Capoeira ya Capoeira maksudnya? iya iya itu Capoeira kamu keliatannya antusias banget iya bes ini so sexy apalagi kalau kamu liatnya di Brazil wah kamu pasti excited banget wah gak nyangka ya cewek se-feminim kamu ternyata suka kayak gituan sampe bela-belin keluar negeri segala aku juga sebenernya pengen sih kalau misalkan ada waktu bisa refreshing sana kesini sama kayak kamu ya masih bisa lah asal diniatin ngomong-ngomong kita belok kemana ya oh iya lupa kita lurut aja dulu lurut aja jadi kamu tinggal disini? iya gitu deh udah 2 tahun terakhir ini sih ya semenjak aku ngurusin resortnya papi eh kamu tau gak tante ku juga ada yang tinggal disekitar sini loh di blok F tuh disebelah sana oh iya tapi sekarang dia udah pindah kaus sih karena dia udah nikah sama orang bule jadi mau gak mau harus ket suaminya ya emang disini tuh banyak orang bulenya sih tinggal disini kalau gak salah juga rumah ini bekas ditinggalin sama bule kalau gak salah bekas kedubas Jerman gitu deh oh iya oh ya udah eh by the way kalau next time aku telpon kamu boleh gak? oh bisa banget sebentar ini kartu nama aku makasih ya sekali lagi ya makasih banget kamu udah ngantin aku pulang sama-sama sama-sama makasih ya take care bye bye hai salah iya hahaha teman sari itu juga jodoh ha 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 Sigi, Sigi, Sigi Sikoman Alomar kapan yaudah gue kesana sekarang ya gue tungguin ya tunggu ya kan kau dapat Michael lo tuh ya bikin orang panik aja untung aja Mr. Emerson Jackson tuh belum pulang kalau enggak alamat deh lo iya ya maaf deh makasih ya Ghi lo bisa-bisa nih ya nantengin tas belanjani kosong kayak begini saban hari kalah pemulung heee dompet sih boleh kosong tapi yang penting gaya nomor satu bagaimana ada sih orang yang mau periksa ini si tas gue apaan sekate-kate lo aja deh ya moga-moga lo kagak gila mimpi aja lo kerjaannya hmm lo mereka main apa sih eh lu gimana sih man lu bilang nih mobil hari ini free hancur dah semuanya gak bisa gaya gue ya abis gimana kan lu tau sendiri Mr. Orlando cuma mau pake mobil yang itu lu yang kudu nyupirin haji gile mau kemana mas gaya banget nampilan lo ha gila apa lo ngiri ya temen lo emang keren deh dulu gak kaya lo busuk iya sekeren-keren lo tetep aja supir driver setan lo gak bisa nyenengin gue sehari apa ya udah jam banyak ngomong buruan lo ke bandara 10 menit lagi tuh pesawatnya landing nih 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 ganti ceragam ngacau ngubel lo ngacau lo aduh janganlah ganti lo eh lala liat nih mulut lo bagusan mana rumah yang ini apa rumah yang ini lo lo mau tinggal di tempat ginian ya mungkin aja emang tuh rumah harganya berapa gi hmm kalo kredit 3,4 M tapi kalo cash sekitar ya 3 M lah em 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 itu apaan sih ember ya miliar lah mana sih dasar pembantu pikirannya ember emangnya gaji lo per bulan berapa gi 800 ribu eh tapi ya lah kalo gue nabung per bulan 300 ribu berarti tuh setahun 3,6 juta udah gitu kalo 10 tahun 36 juta kan lo yakin bisa beli tuh rumah yakin lah sampe mampus lo ngumpulin duit miliaran kayak gitu ya elah lo bayangin ya lah kalo 10 tahun aja udah segitu terus 20 tahun gimana 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun 70 tahun udah nanti artis tiba-tiba besok wah bersama beneran mar lo percaya gak kalo misalkan di dunia ini kagetnya gak mungkin percaya lo percaya? nah lo percaya gak? kalo misalkan orang pengen usaha pasti bakal ada jalannya percaya suatu saat nanti gue bakalan bisa beli mobil yang model beginia nih jangan kata satu empat gue beli iya iya gue percaya lu percaya? iya wess nah begitu dong itu baru namanya temen saling mendukung support yeh gue percaya banget percaya kalo suatu saat nanti lo gila beneran nah lu aduh belaku lu punya gelombaknya bersyukur iiii lu ngeremein gua lu lu liat aja ntar ah gak harus mulu lu lu liat tar gue beli tuh yang kayak gitu tuh oh gimana ministra ya Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Cari deh gue ngedet hari ini. Eh, kok bongong sama sih? Ya. Cepet. Halo, babe. Kok udah nelfon lagi sih? Hmm, iya. Abisnya aku kangen sih sama kamu. Kamu pasti lagi sibuk ya? Oh, sibuk? Enggak. Kamu lagi di mana nih? Aku lagi di da... Maksud aku lagi di kantor. Biasalah pegawai-pegawai aku tuh kalo gak ada aku, suka kerjanya gak bener. Sama, babe. Aku juga lagi di showroom nih. Aku lagi denguin orang lho. Dia pesen 10 unit. Lumayan kan duitnya buat kita jajan-jajan. Iya gak? Hehehe. Oh gitu ya? Yaudah kalo gitu good luck ya. Yaudah deh, babe. Kalo gitu ntar aku jemput ya. Daaaah. Bang Komar? Hahaha. Gak disini. Yaudah ngapain diunggak disini? Kerja abis belanja. Dimanye dimane? Tuh disana. Yuk abang kantor jok. Ayo. Hmm? Kamu mau jemput aku? Oh? Jangan, jangan, jangan. Gak usah, gak usah. Gak usah jemput ke rumahku ya. Gini aja. Biar lebih efisien, kita ketemu di tempat biasa aja ya. Oke. See you. Bye. Bisa mati gue kalo ketawa. Lela udah lama di Bali? Belum lah bang. Lela emang disini baru 8 bulanan. Abang sendiri? Wah kalo abang udah mau masuk 2 tahun. Oh? Udah lama dong. Kok Lela gak tau ya abang tinggal disini? Lela kira masih kerja di Malang. Iya kebetulan prospek disini lebih bagus Lela. Abang juga gak nyangka Lela bisa disini. Kirain masih ngendon loh di Tangerang. Hahaha. Abang bisa aja. Lela juga makin demplon. Putih lagi. Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Wah. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Meski tiada sanggup untuk kau terima. Aku memang manusia paling berdosa. Hian hati rasa demi keinginan semua. Wah. Lebih baik jangan mencintai. Baru burungnya. Di aku dan semua hatiku. Karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini. Dan jangan kau tangi. Si laki. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Oh. Beli semangat. Sejuta kata. Maaf terasakan percuma. Coba terasakutlah. Hati untuk gadarinya. Biasa Nora. Eh biarin aja. Eh biarin Nora gitu kan yang penting romantis. Kita bayu jadi Nora. Eh biar gitu susah bikinnya. Kalian bisa bikinlah. Ber scheint lah. Ayo! Tapi bukan aku Semoga saja Bukan kau dapati Hati yang tulus Mencintaimu Tapi bukan aku Kamu yakin gak mau aku anter? Gak usah Lagian kan aku bawa mobil Nanti siapa dong nyetir mobil aku? Makanya lain kali kalau mau jalan sama aku gak usah bawa mobil ya Biar aku yang jemput Siap bos By the way Kamu parkir mobil sebelah mana? Sebelah sana Wah Wih keren banget Ah masih berapa Tapi Kok mobilnya pintunya buka sih? Biasalah itu kebiasaan aku Waktu tinggal dua negeri kan aku suka gak ngecek-ngecek mobil lagi tuh Kan aku pikir kan disana aman jadinya yaudah deh kebiasaan Bener juga sih ya Bener juga sih ya Tapi di Bali aman-aman aja kok Aku sering banget pergi ninggalin kunci mobil dalam mobil Atau aku biarin aja pintunya kebuka sekalian Kalau misalnya kamu diambil Sok Ambil aja Aku tinggal beli yang baru Yaiyalah kan kamu punya showroom mobil sendiri jadinya bisa ganti-ganti mobil tiap hari Gak kayak orang susah Hehehe Yaudah kalau gitu Kamu ikut duluan ya Yaudah Aku juga parkir mobilnya di belakang sana Yaudah Yaudah duluan Duluan aja Kamu duluan dong Ladies first Yaudah deh kalau gitu Sampai sini aja ya Aku duluan Aku tunggu sini Aku ngeliatin biar kamu sampai masuk mobil dulu Dah Dah Aduh Mati gue Alamat repot nih urusannya Gue udah gak mau pergi sih Gapapa Aku tunggu sini Aku ngeliatin biar kamu sampai masuk mobil dulu Dah Bagi-bagi sih Dah Hei Kamu siapa? Siapa kamu? Gampangin juga masuk mobil saya Keluar Iya maaf maaf bu Keluar Kenapa masih duduk disini Keluar 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 Lela yakin keluar rumah gak dimarahin sama majikan Lela? Ya enggak lah bang Lagian kan majikan Lela masih di Amerika Lagian kalau ada pun juga gak masalah Karena Lela kan udah biarin semua kerjaan Lela Ngomong-ngomong Lela punya temen Cewek Lah Jangan cemburu dulu Lela Nah kalau abang tuh Abang pengen ngenalin sama temen abang yang jomblo Kalau ada kan bisa ngedeck bareng nantinya Gitu Ada sih bang Jomblo juga lagi Tapi gak bakalan cocok lah bang Kenapa Lela? Kenapa Lela? Seleranya tinggi banget Ngakutnya? Hmm Nah Bisa gak nih Temen abang Beliin rumahnya Kayak gini nih Tuh sama seleranya Sama gimana Iya Temen abang tuh Sama gilanya kayak temen Lela Agak gablek tapi pengen tinggal di rumah kayak gini nih Terus punya mobil kayak gini nih Tiga Beli temen Ato Tiga Emang ya bang Sekarang tuh banyak banget Orang yang agak-agak miring Mungkin karena imbas BBM naik kali ya Jadi nasibnya berlangsung juga Miminya ini tinggi banget Nyampe kagak yang ada tau gak apa bang? Kedubrakan Biaran aja Enggak usah ngomongin orang Yang penting Lela gak gitu kan sama abang Lela mau kan Sihidup sematinya sama abang Ya pengen banget kalo sehidup sama abang Kalo semati mah Enggak usah ngomongin orang Masa dikubur bareng-bareng Terus tidur emang kocong lagi Hih Enggak banget deh Enggak Dura sama abang Arti cinta Yang sesungguhnya Kan kau dapat Nih tante Tas sama kameranya Sigi balikin Udah nih sewanya Udah tante Eh tapi tante Ipod sama handphonenya Sigi perpanjang lagi deh Dua minggu gimana Ya Sip Tante Diskon dong Masa udah sebulan minjem Tapi gak dikasih diskon Iya ya Nanti tante diskon 200 perak 200 perak? Ya tante Itu sih korna kuping juga gak dapet Ntar Ini tante punya Baju baru Wah Bagus banget Cacik deh untuk kamu Tadaaa Kali ini keren kan? Keren Keren banget Aduh Kamu tuh Kerja capek-capek jadi bibisiter Kamu punya duit dihambur-hamburin begini Apa gak sayang Ghi? Iya kalo dipikir-pikir sayang sih tante Tapi kan Uangnya ke tante-tante juga Udah gitu dapet diskon lagi Ya jadi Sigi gak terlalu sayang Ust Kamu bisa aja Makanya kalo tante emang sayang sama Sigi Sekali-sekali dong tante Kasih gratisan gitu Biar Sigi bisa gaya-gaya Iya Kamu enak-enakan gaya Belum dua bulan toko tante tutup Uh tante bisa aja deh Maksud tante Kamu kan gak perlu gaya-gaya begini Tuh juga kerjanya kamu kan di rumah aja Ghi Emangnya kamu pacaran sama siapa? Sama tukang sayur Tukang sayur Nanti bisa aja deh Penghinaan namanya Walaupun pekerjaan Sigi babysitter Tapi kan gaya Sigi liat dong Udah kayak artis Lagian tante Sigi sih gak apa-apa rugi-rugi dikit buat gini-ginian Tuh juga ntar terbayar sama umpan yang lebih gede Umpan gede Apaan sih maksud kamu? Hahaha Dede tante Belum saatnya tante mikirin yang gitu-gituan Siang tante Nih Eh kamu Aku pulangin dengan sepatu Barang-barang yang kemarin udah dipesen Udah ada belum? Udah nih Kamu itu memang jeli melilih barang baru Kruksi terbadu tante Ya iyalah Masa ya iya dong Mulan jami lah bukan mulan jami long Hahaha Yaudah Berapa nih semuanya? 200 ribu aja Huh? Hmm asing aja 200 400 Diskon dong Yaudah 175 ribu saja Tapi gak ada menawar-menawar lagi ya Gitu dong Ah 175 ya susah banget Nih tante Ini barangnya semua Eh tante inget ya Kalo ada barang-barang baru Langsung telepon saya Oke Ya terus ini handphonenya Saya sewa Sampai dimuang depan Ya Si Makasih ya tante Nah tante Kalo ini gimana? Bagus ya? Cok-cok sekali untuk kamu Yaudah kalo gitu aku ambil yang ini juga deh Bentar ya gi ya Tante punya yang baru Gi Ini ada yang baru Perdana lagi Cocok tuh untuk kamu Wah iya Ini juga keren nih Yaudah kalo gitu Aku juga ambil yang ini Tapi diskon loh Pasti dikasih diskon Sampai jumpa usi Amin Mutta Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya, soalnya aku gitu sih kalau udah terlalu penat, udah capek banget, aku suka kelepasan, gak penting kayak gitu. Lagian, aku gak nyangka aja mobil kayak gitu udah keluar di Indonesia, padahal aku udah pake mobil itu 2 tahun yang lalu di luar negeri. Oh iya? Oh tapi kan disana beda sama disini. Oh iya pasti dong. Yaudah ya? Disini! Ini namanya kolam make a wish. Ceritanya sih mau kayak kolam yang diparis itu loh. Dan katanya kalau kita ngelempar koin disini dan mau mohon permintaan, permintaan kita akan terkabul. Masih percaya kamu sama yang kayak gituan? Iya, percaya gak percaya sih. Coba aja yuk, yuk! Enggak, kurang kerjaan banget. Iya, buat lucu licuan doang. Nih, kamu make a wish dulu, terus lempar koinnya ya. Aku cuma mau cowok kaya, keren dan tajir yang jadi jodoh aku. Gue cuma mau cewek cantik, tajir melintir, hartanya gak abis-abis 8 turunan buat jadi jodoh gue. Katanya gak percaya. Eh, ngelempar juga. Ya, kita kan gak mau rugi. Masa udah ngelempar koin gak dapet apa-apa. Kita? Lo kali yang gak mau rugi. Lagian, itu kan koin aku. Iya. By the way, permintaan kamu apa sih? Hmm, kalo kamu minta apa? Iya, kalo ditanya malah baik, nanya. Kan ladies followers. Oke, aku cuma minta supaya aku bisa mencintai kamu dengan tulus dan kamu juga bisa mencintai aku dengan tulus. Kalo kamu? Hah? Sama. Kalo aku minta... Aku minta aku bisa mencintai kamu dengan tulus. Untuk saat ini, besok dan selamat. Maksudnya... Gue cinta mati sama harta lo. Hehehe... Pastinya... Gue emang cinta forever dah sama harta lo, Gi. Harta yang kalo gue beliin gule gak gak bakalan abis. Gue makan sampe tiga abad juga. Uuuuhuuuhu. Huhuhuhu nggak! Tapi next time aja lah ya. Soalnya ga enak banget deh. Di rumah lagi ga ada orang membantu lagi pada cuti semua. Jadinya ga enak aja kalo bawa cowok masuk. Nanti disangkanya fit nol lagi. Ya ampun, hari gini gitu. Masih ada ya orang berpikiran seperti itu. Bingung aku. Ya walaupun keluarga aku banyak tinggal di luar negeri, tapi prinsip-prinsip keagaman kita kuat. Jadinya masih kepegang deh mas sekarang. Lepi ya. Oke. Ya gapapa. Maybe next time. Ya? Ya udah. Next dulu dong. Masuk dong. Selamat dati ya. Selamat dati ya. Selamat dati ya. Nih. Cukri. Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Anjing! Mas Nd, gede banget! Duh, untuk gue nyangkut aja! Aaaaah! Aduh, anjing! Ck! Dih rada-rada, sedikit lagi gila! Yeeeeee! Coba lo liat nih! Cocok gak? Coba liat! Oh, nih! Cewek yang lo bilang tajir melintir! Ih, itu kitir-kitir, calon bini tuh! Calon bini? Gila lo! Kalo dia tau lo supir alias driver! Gue yakin, mukanya lo tuh diludahin aja udah bagus! Ngaku-ngaku calon bini, nih! Yeee, itu terjadi kalo lo gak tau rumus cara naklukin perempuan! Beda sama gue, coy! Eh, lo dengerin ya, yang namanya perempuan nih, isilah kata hatinya udah kita cemek-cemek! Kan dikpatil sama kita tuh, jadi dia bakalan nerima kita apa adanya! Istilah, kalo Cinta udah bicara nih, tayy cicak juga manis lo makan! Terus tayy cicaknya lo makan? Mereka udah duluan lo kan yang makan! Te-te-er! Terserah! Anggepa iku pinggu budak! Culi! Hidung lo nah yang buta! Tuh anjing tuh memang bener-bener sialan! Gak ada perikemanusiannya sama sekali! Itu balisan orang tukang boong! Teguran tuh, Gi! Ah, itu sih anjingnya aja yang gak tau diri! Lagian, lo ngapain sih pake acara boong segala? Apa gak bagusnya hubungan itu dijalin dengan kejujuran? Hah? Kejujuran? Hari gini? Yah, itu sih jamannya nyokap gue pake popok! Yang penting tuh ya sekarang Gaya, gaya, gaya Baru deh perasaan! Iya, iya! Tapi kalo mau hubungannya serius, Divinanya juga harus serius! Lo berani jamin, cowo lo gak bakalan tau sampe kapanpun kalo lo tuh sebenernya babysitter! Ya... Pasti tau sih! Tapi gak sekarang-sekarang juga lah! Terus kapan? Itu juga kalo sempet Dasar gendeng ya! Lo tuh, bisa-bisanya mainin perasaan Kena batunya, baru tau lo Rasanya jatuh cinta beneran! Ya gak mungkin lah! Motivasi utama gue kan cuma ngejar hartanya doang Loh, apanya yang gak mungkin? Proses jatuh cinta itu Berawal dari kebersamaan Kayak jalan bareng, ngobrol bareng Ya gak beda jauh lah, seperti gue sama Komar gitu! Ya iya sih Tapi seenggaknya untuk sekarang ini gue Jatuh cinta sama dia! Untuk sementara ini, kagak dah! Sekarang yang gue pikirin gimana caranya gue ngambil hatinya sama ngambil hartanya! Entuh tujuan utama gue! Nah, terserah udah Tapi percaya sama gue Hati-hati aja lo Main-main yang namanya cinta dan perasaan Kadang akibat yang ditimbulinnya itu Jauh lebih nyakitin dari apa yang lo duga! Apai lagi kalo... Kalo lo nyadarinnya belakangan Setelah cinta lo itu udah pergi Nah, adik kalinya sob Cinta itu gak dateng dua kali Apain lagi kalo kita udah nemuin belahan jiwa kita sendiri Pasti bakal nyakitin banget Kalo lo ada di posisi kayak gitu Belahan jiwa? Belahan pantat? Belahan pantat! Pantat lo suwek! Saudah! Kamu kalo belanja emang banyak kayak gini ya? Ah, ini sih... Menurut apa? Menurut apa yang gimana? Hah? Berduk kupisannya aja Hah? Oh... Kamu kalo belanja mirip mami aku ya? Hahaha... Aduh! Mati deh gua dah! Kalo gua kagak bayarin belanjaannya Hmm... Bisa ketahuan kerenya nih Tapi kalo gua mau bayarin Aduh... Kolor gua satu lemari juga gak bakalan nutup ini Hmm... Alamat celaka 19 dah! Hmm... Halo? Ya, Lan? Ya, Lan? Ya, di bentar Ha, ha ha... Ya, ya, ya... Gimana, gimana, gimana Ahem... Gua ada bisnis mendedak nih! Mister Wando datang. Dia minta lo buat nyupirin. Bisa kak? Masalah prospeknya kemarin ya? Iya, saya kan gak bisa ambil keputusannya sendiri. Saya harus lihat dulu ke depannya seperti apa. Cumi! Ini gue komar! Oke, Mister Alan. Gimana kalau kita atur lagi untuk meeting lagi? Ya? Totalnya 7 juta, mbak. Tunggu sebentar ya, mbak? Iya, saya tahu, Mister Alan. Tapi kan gimana ya, kalau saya ambil keputusannya sendiri gak bisa sih, gak enak. Gimana, mbak? Iya, sebentar ya, mbak. Masih ngelepon. Iya. Sial! Dia cuma ngobayarin gue apa enggak sih? Masa harus gue yang bayar semua belanjanya? Tuh, lo gue. Belum tanggal 20, duit gue udah tinggal 75 ribu. Ya, lo sih. Kalau apa-apa tuh gak pernah pikir belakangannya kayak gimana. Terus apa, Ani? Pakai nyewa sepatu kayak begini tinggi. Tahu lo kecengklak, lo. Terus ini juga, baju putang model begini. Lo sewa juga. Bener lo, Giyeh. Ini tuh bagus, model baru. Tahu. Lo ingin aja, Nora. Mbak. Mbak. Maaf, mbak. Apa bisa ibu ini duluan? Oh, iya, iya. Iya, maaf. Tahu, sari. Iya, tenang aja. Besok sekitar jam tigaan ya. Oke, saya usahin bisa deh. Iya, iya. Iya, iya. Gi. Ini orang gila, pes sarap sih. Kok komar, Alan. Alan, Alan, Alan sape. Mem. Mati. Mem, mem, mem. Kenapa tadi cuma jadi belanja? Sorry. Tentang bisik aku tadi nelfon. Ada urusan penting. So, kayaknya gak apa-apa. Komar kita. Harusnya aku ninggal di nopet aku sama kamu ya. Biar kamu bisa belanja sepuasnya pake kredit card aku. Gak perlu kok, gak perlu hampir segitunya. Aku juga ada sih. Cuman, aku baru inget aja kalau belanja yang tadi aku beli itu ternyata sama sama yang aku beli benilan. Eh, kamu tau gak? Kadang-kadang yang namanya wanita itu kalau udah shopping, mereka lupa segala-galanya. Bener. Contohnya kayak mami aku nih. Waktu dia ke Italia, dia belanja abis kira-kira ya cuma 200 jutaan gitu deh. Terus ketika mamaku pulang ke Indonesia, barang-barang yang dibeliin di Italia itu ternyata udah ada di rumah. Oh ya? Iya, waktu mamaku sebelumnya pergi ke London. Gak tau deh. Aku juga bingung. Oh ya, kayaknya aku lapar deh. Belum makan siang. Pastinya kamu belum makan siang juga kan? Oh iya, sampai lupa aku. Eh, kita makan siang aja yuk. Tunggu bentar. Disitu udang lobster emang enak. Makanan enak semuanya. Cuman aku pengen cari nuansa yang berbeda deh. Bosen makan di restoran terus. Ah iya, aku ada tempat yang baru. Pasaran kan? Bagus banget tempatnya. Ikut. Ayo makan. Aku tau. Kamu pasti baru sekali makan di tempat kayak gini. Sama. Selama lima tahun aku tinggal di Bali, aku sering lewat jalan depan sini nih. Terus ngeliat tempat ini cuma ada di dalam mobil. Aku berpikir gini. Kalau misalkan suatu saat aku makan di sini, pasti seru. Dan ternyata, ya emang bener seru. Dibanding aku harus makan di restoran atau di hotel kayak gitu, lebih enak di sini sih. Sialan. Kalau makan makanan kayak gini mah, udah mau lebih enak gue. Ah, asin. Mau makan makanan mahal, malah makan kayak gini. Bosen bener. Gimana? Enak gak? Enak gak? Kalau kamu mau, kamu bisa nambah. Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Aku pesenin ya. Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Enggak usah, enggak usah. 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 Terima kasih. Yang ini bagus gak? Bagus. Kalau yang ini? Bagus juga. Bagus ya. Mbak, coba liat yang ini. Nah, kalau yang ini kayaknya juga bagus nih kalau nape leher kamu. Coba ya. Coba mempegang. Bagus. Bagus. It's beautiful. Beautiful, sayang. Yaudah mbak, yang ini ya. Oh, yang ini? Boleh. Boleh? Ada yang kamu suka lagi? Aku yang ini. Terus sama yang ini. I無' I無' Amin. Amin. Nanti disitu aku bangun massage buat refleksiologi. Refleksiologi. Refleksi. Sebelah sana aku bangun. Apa kamu minta aku tadi? Spa? Spa yang paling lengkap. Udah gitu, di sebelah sana kita bangun landasan helikopter. Di atas juga ada dua dong berarti? Iya kan kamu satu ke satu. Kamu gak mau coba bikin PH gitu ya? Bikin PH itu ya? Apa yang namanya kira-kira? Studio 10. Bagus tuh. Aku jadi pemainnya ya? Boleh. Duh, panas banget nih ini. Nanti aku hitam loh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa baju-baju yang kayak kemarin lagi ya? Iya. Ini gacuan lo lah. Eheh. Lu masuk dulu ya. Iya, iya. Hei! Pasar mata jelalatan. Lihat jidat licin sedikitnya, matanya udah keluar. Lele congkel baru terasa. Jangan gitu dong, Lele. Ngomong-ngomong. Itu tadi siapa? Ya itu temen kerjanya Layla. Dia yang jagain si Michael, babysitternya Michael. Yang dulu waktu itu Lele ceritain, enggak? Babysitter? Iya. Bisa nggak tuh? Temen abang ikutin gayanya yang gedongan abis. Yang ada tuh ya, gajinya seminggu juga udah abis kalo pacaran sama dia. Lu harus percaya sama gua, Rem. Cewek lu itu mukanya sama persis. Kayak babysitter temennya si Lele. Hahaha. Lu gila kali ya? Masa cewek gua yang tajir melintir lu sama enam babysitter? Iya. Lu dibilangin, lu percayaan banget. Gue yakin banget itu di orangnya. Nek. Lu tuh ya. Besok-besok kalo mau ngerjain orang, lebih kreatif dikit. Makin nih. Tambang mat lu kasih tau lu. Atau mau gua? Iya, iya. Iya, iya. Iya kali ya? Coba yang punya lu. Eh, ini yang lu bilang gambar spektakuler. Bener. Bener sih emang. Bener-bener hancur. Iya. Cuman congoran tukang beca aja ngelang di bagus. Tapi beneran, Rem. Cewek itu, cewek yang ada di HP lu. Kalo lu gak percaya, lu ikut gua. Gua mau majikan si Lele. Emangnya majikan Lelele rumahnya dimana? Di Taman Garden. Eh, Taman Garden 3, Blok D. Tentu aja lu udah salah total. Cewek gua tuh rumahnya di Taman Sari, Blok C 3, Nomor 4. Nusa 2. Itu kan rumah komplek paling elit di situ. Nyambung dari mana? Tapi kan, nih. Gua kagak percaya. Kagak bakalan percaya. Soalnya setau gua, Sisi Gintu cewek gua nih. Anak milioner. Yang punya resort. Gua gak percaya. Titik. Gak pake koma. Lu perhatiin dulu nih. Tuh. 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 Lu liatnya. Lu liatnya diri tuh. Iya, dikak setau ga percaya. Ya udah. Asya Allah. Nah, mobil lentalnya udah siap. Oke, tolong suruh Sisi Gintu cepat ya. Iya, iya. Terima kasih. Yuk anak-anak. Yuk. Tuh. Tak. Tuh. Yang canta. Selamat pagi, Mrs. Jackson. Selamat pagi. Saya Remy. Saya dari Bali. Happy Rental Car. Saya menggantikan Jarwo. Karena Jarwo gak masuk hari ini, dia sakit. Oh ya, ya. Gak apa-apa. No problem. Silahkan masuk. Silahkan. Tidak? Ke pantai? Boleh Ya, anak-anak mau ke pantai mandi? Mau Main pasir mau? Tidak, ya, surping? Tidak Ya, oke Eee, Remy? Ya, Mrs Eee, bisa bantu saya? Eee, bantu apa, Mrs? Eee, karena saya mau membawa anak-anak Eee, bisa bantu babysitter saya untuk menjaga anak-anak ini? Bisa? Ya, bisa, bisa, Mrs Oke, thank you ya You're welcome Jangan lagi Kau sesali Keputusanku Ku tak ingin Kau semakin Kan terluka Tak ingin ku Paksakan Cinta ini Eee, meski tiada Sanggup untuk Kau terima Tidak Aku memang Manusia Paling berdosa Remy Yang nanti rasa Demi keinginan Semu Lebih baik Jangan mencinta Di aku dan semua hatiku Karena takkan pernah Remy Tolong bikin foto Oke One Two Three Berakhirlah sudah semua Kisah ini Dan jangan kau tanggih Sin laki Arti cinta Yang sesungguhnya Kan kau dapat Sekarang lo bilang sama gue Resort ini punya siapa sih? Oke Gue perjelas sama lo ya Sebenernya Resort ini Gak ada hubungannya Sama sekali dengan Sigi Sigi cuman pura-pura aja Ngaku-ngaku Sebagai pemiliknya Dan maksudnya apa? Kayaknya lo udah yang paling tau Dan gue Sama sekali Gak ada hubungannya Dengan masalah kalian Sorry Gue masih banyak kerjaan Selamat siang Siang! Karena Remy teman main saya Makanya saya bantu dia Tapi yang seperti yang anda ketahui Remy itu Hanya Driver rental mobil lah Karena obsesinya aja Dia ingin berubah nasib Mencari wanita-wanita kaya Untuk dijadikan rumpahannya Makasih ya Jangan lagi kau sesali Keputusanku Jadi kamu mau ngembangin Resort ini Sendirian? Keputaku Aku mati Ya iyalah Apalagi semenjak Kakakku almarhum Papi sama Mami Nyirain semua bisnisnya ke aku Hei Maka gak cuman di Bali lagi Di Paris Di Hawaii Di Thailand Pokoknya semuanya deh Remy Bisa bantu Babisiter saya Untuk menjaga anak-anak ini Ternyata lo bener Mar Si Gitu gak lebih Serang supir Dia bukan orang kaya sama ini Gue harapin Dia udah boongin gue lah Dan dia Boongin perasaan gue Mar Dia udah tipu gue mentah Sampai kapanpun Gue gak akan pernah ngelupain apa yang dia pernah lakuin sama gue Di aku dan semua hatiku Karena takkan pernah Kau temui Cinta sejati Berakhirlah sudah semua kisah ini Dan jangan kau tanggih Mau nyewa apa lagi, Gi? Enggak, Tante Malah kayaknya Ini terakhir kalinya si Gi nyewa Loh? Kenapa, Gi? Gak apa-apa, Tante Cuma mau belajar nabung aja Hai, Rem Loh Datang-datang kok gak nelpon dulu? Tante punya barang baru, Loh Sepatu kulit Bagus lagi Siapa mau nyewa, Tante? Saya mau ulangin barang Tante punya barang baru Ter interventions ведь Mereka Kaka Semoga bervir Mohon Semoga bervir Kalau gue bervir Emangnya Lu bukan bervir раск vice Anggap aja gue sial ketemu laki-laki kere tapi lagi selangit kayak lo Anggap aja gue juga lagi apes ketemu cewe macem lo Gue bohong besar Gue kecewa banget Rem sama lo, udah boongin gue Gue kurang kecewa apa lagi Bodohnya lagi gue naruh perasaan gue dalam permainan ini Tapi perasaan-perasaan Yang penting kan gue udah tau Siapa lo sebenernya? Tuti lo, tukang tipu Tukang tipu Gak jujur sama perasaan lo sendiri, Gi Kenapa lo gak mencoba? Gue gak tau Gue tau perasaan ini emang gak pernah bisa dibohongin Tapi gue yakin Masih perasaan-perasaan reme jauh lebih sakit daripada perasaan gue Gue gak tau Gue gak tau Memang yang kalian berdua lakukan tuh salah Tapi cinta kalian tuh gak salah Apa harta sekuat ini jadi penghalang kalian? Gue gak tau deh lah Ternyata bener ya Kalau harta tuh emang gak ngejamin kebahagiaan Cuma cinta dan perasaan yang tulus yang bisa memberikan kebahagiaan yang seutuhnya Gue gak peduli jodoh gue itu gembel ataupun kaya Siapapun dia, dia adalah orang yang pertama yang gue liat dan bisa mencintai gue dengan tulus Kayaknya doa lo terkabul ya Gi Aku mencintai kamu dengan tulus, Gi Aku baru percaya ya Kalau ternyata doa orang yang teraniaya itu cepet banget dikabulinnya Maksudnya, emang siapa yang teraniaya? Ya kamu kan udah teraniaya sama aku Kamu udah aku kibulin Kalau ternyata cowok impian kamu ini bukan seorang milioner atau pemilik seorang mobil mewah Tapi cuma supir Tapi kan aku minta jodohnya bukan kamu Giar Ya tetep aja ke orang yang pertama kali kamu liat Ya itu kan karena kamu nyamperin aku duluan tadi Ya jadinya aku Ngelesa aja, kayak bajaj lo Eh, kalau cinta tuh bilang cinta Gak usah pake gengsi segala Biar gembel Ya, biar gembel juga elite Iya, biar elite tapi muka lo tetep aja gembel Muka lo lebih gembel tau Gembel, gembel Arti cinta yang sesungguhnya Kan kau dapat dari diriku Meski aku bukanlah lelaki yang kau impi-impikan Aku juga cinta sama lo rem Aku juga cinta sama lo rem Aku cinta sama lo dengan tulus Selamat menikmati Jatuh 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 Selama jantungku masih bergetar Selama itu pula engkau milikku